Selamat pagi Selamat pagi Jerman Selamat pagi Baru ini Yang ternyata udah Siang Mengapa yang kita hari ini I don't know Oh, BTW Gue pengen memberikan Sedikit informasi Jadi buat kalian yang suka Internetan, terus Suka buka-buka Browser, nge-browser, nge-tab, nge-tab, nge-tab gitu Kalian tuh bisa donate Duit, ataupun donate Anything like clean water or something Just by tabbing gitu Which is awesome, right? Jadi kayak, lo itu berinternet tapi lo bisa Melakukan sesuatu dan lo bisa memberikan Sesuatu ke orang lain Namanya tab for a cause Kalau bisa lihat Nah ini, tab for a cause Lo ke tab.glad Le.io Terus disitu lo download Semacam Gue gak tau ini apa I'm sorry man Intinya lo download sesuatu gitu Terus jadi diinstal ke browser lo Jadi setiap lo nge-tab Lo akan donating beberapa cent gitu Nah, gue kan udah di level 11 nih Kayak nih, kirun level 11 Nah, gue tuh udah bisa providing Three months of clean water for one person Which is good Tadam Tadam Gue sudah Pake jilbab Sudah jadi mukanya bisa keliatan Oke, jadi tuh sekarang Hari ini rencananya Gue pengen jalan-jalan Sebenernya Tadi gue sebenernya udah kayak Nge-whatsapp Putra sama Sakti gitu Yang ada di kuliah juga Terus dia Mereka gak bales lagi Whatsapp gue Gue bilang Eh, bikin kuliah yuk hari ini Terus dia putra bilang Hari ini banget nih git Iya, mumpung gue udah selesai Gue gak ada hujan-hujan lagi Terus dia gak bales-hujan lagi Men Come on, men Gue mau jalan-jalan sendiri aja lah Kalau gitu Gak tau ntar tiba-tiba Kalau mereka berdua ada salah satu yang bales Yang bales Salah satu yang bales Mungkin gue akan Jalan bareng mereka Tapi sekarang Kayaknya gue mau Ya, mau jalan deh Sub indo by broth3rmax Muses Inish losnya Inish losnya Inish los itu Artinya Istana Terus di depan istana Ada semacam parknya gitu Kalau summer Di tengah-tengahnya ada air mancur Tapi karena Baru kemarin spring Terus kemarin winter Jadinya ya agak tandus lah Jadi itu dulu Pas gue stud call Gue tinggal di deket sini juga Tapi gak kenal di Wonheim gue sekarang Terus gue tuh sering banget kesini next peda Terus Jalan aja sampe Sampai Yungverheide gitu Sampai ujung-ujung Gak apa-apain Di dreaming aja Sekarang kadang gue Duduk di rumput gitu Mau sosok air di luar negeri gitu Eh gatel-gatel Oh ini nih air mancur yang gue bilang Kalau Summer Dia munculnya dari sini Terus anak-anak Pada nyumblung kesini Padahal Ya blur deh tadi Padahal Airnya kotor Tapi ibu-ibunya Bodoh amat gitu Bodohae Mungkin mereka gak kenal Sama Arti kata Kudis Panu Dan kurap kali ya Nah dasar bule Bule pun kayaknya Mau gak mandi berapa hari pun Gak panuan sih Beda-beda Ini binatang apa? Ada yang bisa jelasin ke gue Warnanya Apa ini? Ya dia jauh Apa sih ini? Juga gak pernah lihat Bagus ya warnanya Terus yang gue sering liat Yang ini nih Dia udah mainstream Kalau yang ini hipster Ya Senang ya hipster Kalau ini turis Terus Lossnya dari sini keliatannya gini Ya Kebetulan Sekarang Subuhnya 6 derajat Mungkin coy Terus belakang gue Ada orang lari lagi Ini mbak Ntar lagi dateng Ini namanya dedikasi coy Buat hidup sehat Gak kayak gue Pengen gue Menggemukkan diri Malah nih kita Tembanya aja lah Soalnya disitu ada Abang-abang kebersihan Ntar dia ngeliatin blog Yang aneh lagi Ngomong sendiri Depan kamera Gue gak ada arah tujuan nih Sebenernya Kayak Ini ngoncong jilbab gue Panjang banget kayaknya Ada beberapa peta nih Ya Gini-gini aja sih Sebenernya Nih Apa ini Luise Lim Unmi Mitos Der Königin Katanya Apa sih ini Luise Inze Pokoknya Tadi kita diselos sini Sini Terus Ini si air mancur Oda Oda niche Sepertinya begitu Sumpah ya Ini tuh gue ngerekam Ini gue ngerekam Pakde SLR Gue tau segede apa kan Capek tangan gue Berotot ini lama-lama Gue pengen beli kamera Gak ada duit Kasih sumbangan dong Bergu bisa beli kamera kecil Atau beli HP Yang Kiranya bisa Ngerekam gitu Ini tuh gue tuh Udah kayak nge-gym Tau gak Gue kayaknya udah mulai bosen disini Selesa gini-gini doang nih Gue mau jalan Gue naik S-Bahn aja lah Menikmati kebebasan Gak perlu belajar Men Gila Gue kayaknya bakal bongkok lama-lama Tiap hari tuh Gue di depan meja belajar Gue kayak belajar Pinter juga Kaga Nilai segitu-gitu aja Such a struggle Life is jihad Gila Udah deh Kalo gitu Tuh ada orang ngeliatin gue lagi Udah deh Gak kenal Gila Gue gak ada experience Banget ini Gue nge-vlog-vlog sendirian Sudah Gue mau Teper dikit dari tempat ini Sampai nanti Teper dikit dari tempat ini 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 mobil listrik yang lagi hits Hai gue memutuskan untuk pulang dulu karena tiba-tiba gue lembut gitu kayak nggak ada energi tadi jalan tuh lama banget udah kayak ibu-ibu lagi di mall terus gue bersadar oh iya gue belum makan siang dan sekarang udah jam kayak setengah tiga gitu kok pulang kebetulan di rumah tuh kayak kayak ada ayam goreng gitu gue pikir aha makan itu aja sama nasi anget terus sama sambal abc beluh lihat nggak siapa tuh enggak 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 sakit apa kabar sak baik enggak konek jelasin dong jelasin apa kita tuh mau ngapain kita mau nongkrok terus mau kita itu mau ngomongin masa depan kuliah hehehe kuliah kuliah dan kuliah ya kuliah dan kuliah hehehe akhirnya setelah berapa tahun enggak 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 ngekuliah-kuliah enggak kuliah-kuliah setelah 2 tahun kelihatan hebat-hebat lama juga ya lama lah terus kita ketemuan nama si putranya dimana teman-teman di tempat tuh hehehe namanya apa? distrik mod distrik mod gue enggak tahu distrik mod bisa kelihatan hahahaha halo kita sekarang di kakasyermat kita di kakasyermat mau nongkrong gue tadi ngomongnya nongkrong mulu ya nongkrong gimana? eh lu nggak kelihatan sumpah anjir tuh iya sih yaudahlah jangan dong hehehe lu menghina gua yaudah suara lu aja ya hehehe jadi tuh kita mau ketemu putra di distrik mod gue belum pernah ke distrik mod gue liatnya di youtube sih kayak tempatnya kayak ada gerobak-gerobak gitu jadi kayak meng lu emang baru keluar deh gua kan? iya iya gua baru keluar deh gua intinya tempatnya kece dah ini makanan apa sak? makanan sebenernya tuh Saigon itu Saigon itu di Vietnam ya kan? Vietnam? gitu ngomong ya? Vietnam Vietnam gua nggak tahu artinya mau seperti itu iya kita ngobrol-ngobrol aja ngobrol-ngobrol aja lu tuh lagi yang kenapa bawa kamera ke jalan sekaratnya? tadi tuh pagi-pagi tuh udah gua cas siang bakal terus kayaknya mau video tuh makan bateri banget kasian banget bateri banget gua nggak tahu nggak semua lu punya kamera itu semua ngakam kayak rekam ya casnya itu 2 kali lah ya ini jadi gua pesennya well done ya gua pikir tuh kayak burger gitu tapi kayak lu bilang medium itu iya ini medium rare lu medium rare bilangnya malah iya medium rare iya jadi kayaknya gua well done aja deh lu nggak mau makan daging mentah lu takut kena gua penyakit awal suka gua takut keras ini sih gua salah-salah aja kalo lu tuh sapi pasti mentah kan gua mau kan gua makan segalanya tapan lagi makan daging kan gua lihat punya gua udah ngeliatnya gua pink-pink gitu kan isinya apa sih isinya gua nggak tahu deh tadi pokoknya ada daging daging sapi terus ada ada sambal siri raca ada papaya udah sekarang kita lihat ini makanan gua kita makanan lapan ya bisa dagingat ya baunya kayak rujak cingur-cingur gitu jauh-jauh kesini makanannya kayak di bantu ya udah makan dulu ulang lah oke oke makanan gua udah nyampe jadi gua kayaknya mau coba jadi vegetarian gitu ya tapi tetep ada pedisnya Indonesia banget tapi kayak ada wang-wangian juga ini kayak orang Jerman tuh makannya kayak gini gitu jadi buat yang di Hindu mungkin bisa mulai ke vegetarian oke 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 eh Btw gimana tadi makannya enak nggak? anjir sumpah kita baru habis diusir dari restorannya kenapa diusir? kita dikasih sejam doang makannya karena sakti maling kan karena saka kebiasaan lu oke piring dibawa juga lu mau sekerang susah Masya Allah karena kita cuma dikasih waktu sejam coba lu bayangin pokoknya ntar kalo gua punya restoran orang longkang gua usir 15 menit 15 menit 15 menit langsung disana langsung kunyah kita bikin restorannya restoran abri gitu jadi ngerasain makan abri gitu kayak 5 menit bisa bisa gua aja tadi tuh kuahnya belum habis iya coy padahal tuh dari lu minum kuah lu bisa kenyang gitu worth it gitu 8 euro lu kayaknya tadi gua cuma makan 6,5 deh jadinya udah muntain lagi kasih dia udah kalo gitu ya sampai ketemu di video selanjutnya dadah